Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan unit komputer magelang Stasiun, laptop, dan pc desktop Bagus, murah, berkelas Mantap, salam teknologi Oke, selamat sore Buat teman-teman pencipta teknologi Dan ini kita vlog ya, di waktu sore ya Mungkin nontonnya siang Selamat siang, nontonnya pagi, selamat pagi Oke teman-teman Nah, sudah bisa dilihat ya teman-teman Itu ada background aser Ada dosnya ya Tepat sekali, kita sekarang akan review Produk dari aser Nah, seri apakah yang akan kita review Mari kita simak ya Ini adalah dengan tipe aser A315 Strip 41G Nah, menurut saya produk ini adalah Menjadi produk andalan Di masa sulit ya Dengan harga yang murah, namun Performanya cukup lumayan baik Kenapa kita Lakukan kata-kata di masa sulit Karena Di produk ini adalah Menggunakan Processor AMD Kita sudah cukup tahu ya Kalau AMD itu rata-rata teman-teman Mesti cenderung Oh, orang-orang beli AMD Kita beli AMD Rata-rata orang yang Keseringan membeli AMD Mesti mensajenya adalah gaming Nah, apalagi disini adalah Di dalam produk aser ini adalah Dengan AMD Region Namun sebelumnya kita membahas itu jauh Kita akan mengawali dulu ya teman-teman Dan produk yang ditawarkan disini Atau produk yang kita review ini adalah Cocok digunakan untuk teman-teman Di bidang yang berprofesi atau bergulia ya Seperti grafis Desain grafis Terus mungkin percetakan juga ya Kayak percetakan banner Percetakan undangan Nah, cocok di laptop ini Nah, terus teman-teman di bidang multimedia Jadi, buat teman-teman yang suka editing video Atau tukang shooting ya Ngeditnya pakai Premiere Ngeditnya pakai Vegas Dan pakai mungkin Flemora Untuk yang pembelajarnya Nah, cocok di laptop ini Nah, terus Untuk arsitektur Atau untuk teknik sipil Juga cocok ya Seperti program BGAM Yang ada di AutoCAD Nah, kita tahu Kalau menggunakan AutoCAD itu Pensetnya pasti harganya mahal Nah, ini memberikan sebuah tawaran Yang relatif murah ya Di masa sulit ya Kenapa kita lakukan di masa sulit? Karena sekarang ini Mungkin masih terdampak dari Yang namanya Corona Tapi, Alhamdulillah Indonesia sudah bangkit Dan sudah mulai berkurang ya Dan sudah mulai Beraktifitas Seperti sediakala Nah, di sini Di samping Cocok untuk multimedia Nah, yang paling asik lagi Ketika kita punya laptop Biasanya Kita mudah bosan Nah, di sini Juga cocok juga Untuk nge-game Game itu Tidak hanya Kita bermain saja Tapi kita juga Perfruesi bisa Sekarang, toh Banyak yang Mencari laptop gaming Untuk perfruesi Seperti apakah Bisa laptop ini Untuk Apa Online Atau Streaming Nah, seperti itu Nah, ini Dirasa adalah Menurut saya adalah Laptop yang cukup baik ya Dan bisa diandalkan Oke, langsung saja Kita simak ya Seperti apakah Spesifikasinya Dan nanti kita akan Mencoba Mengkomparasikan ya Teman-teman Produk ini adalah Sebanding dengan apa Ataukah Kurang bagus Di Perbandingan ini Nanti kita lihat ya Kan-kan ya Oke, langsung saja Ini adalah Acer Dengan A315 Strip 41 Nah, produk ini adalah Spesifikasinya Yaitu dari 2,0 GHz Uptunya Yaitu sampai Ke 3,6 GHz Dengan 4 core Processor 8 Thread Nah, ini adalah Kalau kita Render Menggunakan Benchmark Nanti adalah Kebacanya Sekitar 4 bedaan ya Nanti kita akan Uji Ini Seberapakah Kuatnya Processor ini Dan Seberapa Cepat Nah, terus Kemudian Untuk Grafiknya Di sini Ini adalah Bawahnya adalah Vega 8 Yang ada di AMD Rigen Dan Yang menjadi Menarik Dia ditanampan lagi Pembedanya Atau dual grafiknya Yaitu dengan AMD Rasion Yaitu dengan 5,352 GB Jadi sudah ada Vega 8-nya Terus yang keduanya Adalah AMD Rasion Dengan 5,352 GB Nah, ini akan Menjadi sebuah Pasangan yang menarik Ya kan Kuatnya Nanti kita akan Uji Performanya Seperti apa Baik dari gamingnya Atau Di Nanti Banesmarknya Seperti apa Kecepatannya Oke Kemudian untuk RAM-nya Di sini Adalah Menggunakan RAM 8GB DDR4 Dan Kalau ditanya Apakah ini bisa Worry untuk jangka panjang Menurut saya adalah Laptop yang sangat Worry untuk jangka panjang Karena Di dalam laptop ini Adalah Menggunakan Dual slot Ketika dia Dikatakan Dual slot Dengan DDR4 Berarti dia Sampai ke Update 32GB Wow Merupakan sebuah Apresiasi yang cukup Sangat luar biasa Ya ASER telah Mengembangkan Teknologi Dengan harga Hemat Namun Performa luar biasa Dan Dia bisa sampai Ke 32GB Oke Kemudian untuk Penyimpan Media simpannya Di sini Ada Dua Yaitu Yang satu Ada Dari harddisknya Dan yang kedua Menggunakan harddisk Yang Terus yang Satu menggunakan harddisk Yang kedua Menggunakan SSD Nah Tidak Tahu-tahu Teman-teman SSD yang ditanamkan Di sini Adalah Bukan SSD Satah biasa Tapi SSD NVMe Dan ini Adalah Menggunakan SSD NVMe 120GB Plus Harddisk Satu terapet Jadi Buat teman-teman Yang mau Koleksi gamernya Itu bisa Di sini Banyak Terus Buat teman-teman Misalnya Mau Apa Shooting Terus Memorinya Tidak cukup Bisa dimasukkan Di sini Mua banyak Karena dia Menggunakan Kapasitas Satu terapet Jadi Jangan khawatir Kalau untuk Soal jangka panjang Ini Di ASER Tipe ini Sudah memikirkan Jangka panjang Jadi Kemudian Untuk LED-nya Nah Di sini Adalah Menggunakan Karena ini A315 Jadi ini Menggunakan 15,6 Nah Dia adalah 15,6 Dan masih Sayangnya Ini tidak Menggunakan Full HD Mungkin karena Dikomparasikan Dengan VGA Yang ada Di bawah ini Dengan AMD Reaction Dengan 535 Kalau mungkin Menggunakan GTX Seri yang Tipe HP Biasanya Menggunakan Full HD Dan Menurut saya Ini adalah Sudah cukup Lebih dari cukup Ya teman-teman Terus kemudian Keyboardnya Dia ada Numeritnya Kita sudah Membahas semuanya Mungkin Kita lebih Mengajukan Webcam Di sini adalah Webcam Menggunakan 720p Terus Untuk Konektifitasnya Nah Di sini ada Sisi kanan Dan di sisi kiri Nah Di dalam Konektifitas tersebut Yang di sisi Sebelah kanan Sana Nanti kita perlihatkan Itu bisa dilihat Dia ada Dual USB Dan ada Chargernya Masuk disitu Ya teman-teman Terus ada Audionya Cuman satu Ya nanti Kalau untuk Gamingnya Headsetnya Bisa dimasukkan Disitu Ya teman-teman Kemudian Untuk Sisi sebelah Kirinya Di sini Ada Tambahan USB 1 Lagi Kalau yang Tadi Yang sebelah kanannya 2.02 Kali Yang sekarang Adalah Diperlihatkan Itu adalah Bisa dilihat Itu adalah Menggunakan USB 3.01 Kali Ditambah lagi Terdapat HDMI Jadi buat teman-teman Yang mau Presentasi Menggunakan HDMI Itu bisa disini Jadi gak perlu Repot-repot Menggunakan Tambahannya Ya teman-teman Terus Ada lagi Untuk MMC Cupnya Jadi teman-teman Buat yang suka Fotografi Memorainya Langsung dimasukkan Gak usah pakai Card reader Ini sudah bisa Disini Terus ada RC45 Terus Mungkin Buat teman-teman Yang mau Ngejual lagi Atau Mau Di display Ada Penguncinya Untuk Di sebelah Kirinya Ya teman-teman Dan Terdapat Bluetooth Jadi buat Teman-teman Untuk Konektivitasnya Jangan khawatir Ketika Mungkin Tidak Bawa Card reader Atau Sekarang Kamera Yang cukup Canggih Itu Disini Ada Bluetooth Bisa Dimasukkan Disini Juga Ada WV Bisa Masuk Disini Jadi Nanti Bisa Ditransferkan Tidak Melalui Lewat Memory Card Ini Bisa Sangat Agak Kemudian Beratnya Itu Sekitar Berapa Mungkin 3 Kilo Nanti Kita Rawat Sendiri Kita Enggak Ngomongkar Beratnya Sudah Mungkin Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Disini Adalah Digita Program Bezan Windows 10 Nah Yang Menjadi Sebuah Pertanyaan Nah Kita Akan Nah Ini Disini Secepat Apakah Si Prosesor Ini Kalau Menurut Data Di Seri Ini Dengan AMD Rage 5 2500 Itu Menurut Menurut Dari Wacana Dari Versus Dia Adalah Senilai 57 Dari Performa Processor Yang Ada Di Intel Core I5 8 250 Jadi Dalam Hal ini Intel Core 5 Gerasi 8 Itu Dikalahkan Ya Mungkin Sekitar 10 Ya Tadi Kan Yang Di Inter 8 Itu Adalah Inter 5 Gerasi 8 Itu Adalah Senilai 47 Kalau Yang Intel Kalau AMD Region 5 Itu Adalah Senilai Dengan 57 Jadi 47 Dan 57 Nah Itu Sudah Berbanding Sekitar 10 Dan Apakah Ini bisa Jadikan Tolak Ukur Nanti Kita Akan Uji Nanti Dilihat Sendiri Dan Kita Ada Pengujinya Disini Adalah Menggunakan Asus A442U Nanti Kita Lihat Di 8250U Apakah Versus Itu Tepat Dalam Menganalisanya Nanti Kita Uji Terus Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Sekuat Apakah GPU Ini Atau VGA Ini Tadi Ada Dua VGA 8 Dan Dengan AMD Region 535 Nanti Sekuat Apakah Nanti Kita Akan Uji Nah Disini Adalah Pengujinya Kita Menggunakan Game Yang Cukup Keren Di Dan Juga Game Game 2019 2020 Ini Yaitu Menggunakan PES 2021 Nanti Kita Kana Uji Terus Kita Memulakan Battlefield 4 Orang Yang Suka Perang Perangan Strategia Masuk Disitu Dan Bisa Juga Dijadikan Pembanding PUBG Tapi Nanti Kita Tidak Masukkan Atau Yang Sekarang Ini Apa Apa Mas Sehingga Mulai Ini Sehingga Duit Lo Saga Apakah Itu Sekarang Itu Trading Trading Mungkin Cocok Yang Gaming Online Sekarang Apa Game Online Ya Pokoknya Apa Mas Game Game Online Saya Di Paloran PES Pokoknya Streaming Saya Biasanya Paloran Dota Terus Yang Lain 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 Dan Ini Menjadi Pembanding Juga Jadi Kita Nggak Langsung Ngasih Itu Karena Itu Sudah Cukup Menurut Saya Jadi Yang Kita Uji Nanti Kita Ulang Lagi PS 2021 GTA 5 Nanti Ada Terus Nanti Dari Battlefield 4 Ini Adalah Menjadi Penguji Dari GPU Ini Jadi Ini Adalah Tidak Merupakan Game Yang Biasa Biasa Dan Bisa Dikategorikan Adalah PS 4 Dan PS 5 Apalagi PS 3 Lebih Baik Lagi Coba Nanti Kita Lihat Hasilnya Kemudian Untuk Yang Pertanyaan 3 Apakah Lektop Ini Menjadi Andalan Hemat Harga Apakah Lektop Ini Menjadi Lektop Yang Hemat Harga Namun Performa Luar Biasa Dan Bisa Diandalkan Di Masa Mendatang Nanti Kita Lihat Di Video Ini Oke Asera 3 15 Strip 41 G Kita Akan Uji Yang Pertama Adalah Di Permainan Dengan Battlefield 4 Ini Tergolong Di Atasnya Dari PS3 Ya Teman Teman Dan Sekarang Kalau Di Teknologi Playstation Sudah Sampai Ke PS5 Nah Itu Bisa Dilihat Untuk Gameplay Itu Untuk CPU Nya Adalah Masih 5% Sedikit Terus Namanya Dia Adalah 3 6 Disini Adalah Sudah Ada 8 Giga Terus EPS Tenggi Ya Karena Belum Ngeplay Dari Belum Bapak Bermain Ya Ini Masih Awalnya Teman Teman Ya Ini Kadang Kameranya Agak Blur Ini Masih Mencari Autofocus Terus Dan Akan Membuat Yang medium Aja Jadi Kalau Medium Itu Mungkin Bisa Sampai 60 Ya Kita Yang Cari Keamanan Dan Kenyamanan Keamanan Dan Kenyamanan Nah Seperti itu Oke Resolusi Masih Sama Resolusi Masih Sama Di 720p Nah Itu Sekarang Nah Itu Naik Ya Ini Di Medium Nah Jadi Teman Teman Menikmati Dengan Kenyamanannya Adalah Di Setting Medium Itu Kita Tidak Begitu Banyak Nah Ini Cuman Untuk Ngetes Saja Posisi Posisi Perangnya Ini Adalah Pengujian Real Dari Asr A315 Strip 41G Dan Menggunakan Processor AMD Rezim 5 Dengan 2500U Dan Dual Grafik Bawaannya Yaitu Di Rezim 5 Tersebut Adalah Menggunakan VGA8 Ditambah Dengan GPU Antiradeon Dengan 5352 Gigabit Oke RAM ya Teman Teman Tentunya Dan Disini Adalah RAM Yang Kita Kasih 8 Gigabit Terus Ada Juga SSD NVMe Sebagai Media Simpannya Sekaligus Tambahannya Menggunakan Habis 1 Tera Bat Cukup Banyak Sekali Teman Teman Itu Bisa Dilihat Stabil Di 60 Lebih Dan RAM Nya Adalah Memakan 4 Giga Dan CPU Adalah Di Angka 50 Sampai 60 Prosentasenya Ya Jadi aman Jadi buat Teman Teman Jadi Kalau Mengejar Yang Menurut saya Mending Dikurangi Mending Cari Yang aman Saja Kita Tidak Mau Maksa Jadi Tangguh Bagus Performanya Itu Sesuai Dengan Produknya Jadi Sesuai Dengan Tingkatannya Punya Kelas Kelasan Jadi AC Juga Pemunyai Sesuatu Yang Kelas Lebih Tinggi Dari Dari Ini Ada Jadi Seperti Yang Kita Vlog Kemarin Seperti Di Predator Nah Itu Seperti Itu Bisa Dilihat Cukup Bom Gang Lang G Pakai G Masuk Sana Jangan Balik Lihat Ledakannya Coba Lihat Wah Lumayan Sudah Ya Mungkin Gak Usah Banyak Banyak Ini Ini Nanti Malah Apa Islahnya Itu Tapi Gak Apa Kita Nikmati Permainannya Dulu Kita Nikmati Permainannya Dulu Karena Juga Banyak Misi Juga Biasanya Efesnya Jadi Agak Nurun Karena Banyak Ledakan Yang Dirender Gak Bapak Mas Main Agak Seru Jadi Dengan Harga 8 Jutaan Itu Teman Teman Bisa Memiliki Ledakan Sekarang Kalau 8 Jutaan Itu Mungkin Kalau Dengan SSD Dan Ada Habisnya Baru Dapat Regen 3 Nah Ini Sudah Dapat Regen 5 Dan Banyak Ganti Harga Soalnya Sekarang Itu Jadi Banyak Yang Ganti Ganti Model Juga Otomatis Harganya Juga Naik Nah Ini Masih Bertahan Di Harga Harga Kisaran 8 Jutaan Ya Teman Teman Anda Bisa Membawa Lektop Ini Ya Teman Teman Cukup Seru Dan Menjadi Hiburan Ya Dikala Kita Sedang Suntuk Ya Atau Gabut Apa Apa Itu Yang Sekarang Istilahnya Itu Lagi Mungkin Karena Masih Pandemi Kita Jarang Kemana Mana Di Rumah Aja Bisa Cari Duit Juga Bisa Cari Riburan Ya Teman Teman Ya Dan Yang Paling Baik Apa Kalau Kita Bisa Membeli Lektop Itu Memaksimalkan Jadi Tidak Hanya Untuk Sekedar Riburan Riburan Untuk Mencari Ruang Jadi Game Juga Yang Sekarang Banyak Yang Game Online Yang Bisa Digunakan Untuk Mencari Uang Tidak Hanya Uang Saja Yang Terpenting Adalah Mencari Ilmu Nah Manfaatnya Dari Ilmunya Itu Yang Kita Cari Ya Bisa Dibergunakan Untuk Membantu Di bidang Perkulian Juga Di Multimedia Di Arsitek Juga Di Pekerjaan Juga Bisa Digunakan Untuk Membantu Ya Teman Teman Jadi Dengan Ini Kita Akan Efesien Artinya Kenapa Kok Bisa Efesien Efektif Kita Tunggu Bawa PC Misalnya Pakai PC Itu Harus Di Otong Otong Kemana Mana Kalau Kita Misalnya Dapat Proyek Gimana Misalnya Satu Contoh Shooting Kita Nyuting Apa Itu Nyuting Pernikahan Nah Kita Misalnya Ini Di Magelang Lokasinya Dapat Di Jogja Paginya Nyuting Sampai Sore Terus Di Penginapan Malamnya Bisa Buat Bekerja Jadi Lektapnya Dibawa Jadi Artinya Kecepatan Itu Juga Perlu Karena Kalau Dalam Sebuah Profesionalisme Itu Yang Membikin Kenyamanan Konsumen Itu Adalah Mampu Menyelesaikan Kerja Sesuai Dengan Yang Dituntukkan Apalagi Bisa Ngasih Sebelumnya Jadi Misalnya Target Untuk Video Editing 4 hari Atau 5 hari Setelah Ngantenan Setelah Misalnya Pernikahan Dishooting Terus Malamnya Dibuat Ya Memang Agak Kita Agak Lelah Tapi Hasilnya Di laptop Ini cukup Luar biasa Teman Teman Ya Bisa Memberikan Sebuah Kontribusi Yang Baik Yang Harusnya Jadi 4 hari Harusnya Jadi Sekitar 1-2 Hari Dan Disitu Otomatis Dengan Cepatnya Apa Yang Ditawarkan Konsumen Akan Memberikan Sebuah Virus Ya Dampak Yang Sangat Berarti Jadi Virusnya Apa Jadi Oh Di Si A Si B Dengan Misalnya Nama Toko Atau Nama Perusahaan Ini Atau Home Industri Dia Bagus Karena Kita Pesan Dia Di Pernikahan Atau Misalnya Enggaknya Pernikahan Untuk Acara-acara Penting Untuk Multimedianya Dia Cepet Cara Kerjanya Nah Itu Akan Memberikan Pengaruh Tersendiri Itu Agak Agak Nge-lag Ada Ledakan Jadi Seperti itu Di render Sempat Patah-patah Juga Ini Dan Ini Juga Masih Lebih Bagus Lagi Karena Ada Recording Ini Jadi Membuat Agak Telat Ya Nah Itu Sempat Sempat Nge-lag Juga Jadi Nah Oh Ya Satu Hal Yang Harus Dilakukan Teman-teman Perlu Menambahkan Kipas Untuk Di bawahnya Terus Sudah Stabil Lagi Ya Sekarang Nah Ini Adalah Oh Agak Nge-lag Mas Karena Recording Mas Oh Karena Recording Ini Agak Lakinya Karena Recording Jadi Kalau Tidak Direcording Bisa Dikatakan Stabil Teman-teman Ini Karena Recording Ya Oke Yang Sekarang Kita Masuk Ke PES 2021 Nah Ini Kita Setting Nanti Kita Lihat Itu Untuk FPS Atau Untuk Settingan Resolusinya Dia Di Angka 720p Kali Berapa Mas 1280 1280 Kali 720 Kita Screenshot Kan Ayo Mas Screenshot Dulu Sudah Oke Langsung Saja Dispesifikasi Sebentar Spesifikasinya Jangan Di Itu Ada Spesifikasi Itu Oke Nah Itu Bisa Dilihat Ya Itu Untuk AMD Radeon 530 Dapat Oke Untuk VRAM Dia Adalah 2GB Secreenshot Mas Untuk RAM Dia Apa Oke Apa Mas Tulisan Merah Unsupport Unsupport Ya Karena Dia Sebenernya Harus 8GB Itu Kalau Mau Minimal Tapi Karena Dia AMD Dia Kepotong 0,1 1GB Dia Kepotong 1GB Ya Teman Teman Itu Untuk CP Origin Airion 5 Namanya Yaitu Dia X8 Di 1,9 Sebenarnya Dia Adalah 2,0 Dia Sampai Ke 3,6 Oke Langsung Saja Kita Mainkan Mas Galang Di Resolusi 720p Itu Ada Ada Mas Ignore Itu Ada Tulisan Tadi Ya Ini Sekir Dulu Mas Di Recording Dulu Oke Ini Kita Masuk Gameplay Dari PS 2021 Jadi Disini Adalah Masih HD Teman 720p Nah Itu Bisa Dilihat Untuk Gameplay Dia FS 60 Dan RAM Adalah Di 5GB Jadi Tadi Tidak Mendukung Itu 8GB Jadi Bukan Berarti Tidak Bisa Digunakan Main Untuk Bisa Lihat Keputuannya Adalah Masih Di Angka 3,5GB Setting Mas Ini Kita Setting Langsung Saja Ke Setting Lu Ya Teman Teman Karena Ini Juga Tergolong Game Yang Sangat Berat Sekali Ya Kawan Kawannya Dulu Di Versi Regen 7 Aja Juga Masih Medium Ya Jadi Kita Nyarankan Ini Adalah Di Setting Lu Kita Buktikan Disini Ya Teman Teman Skip Bukan Itu Mas Skip Videonya Tadi Eh Bener Itu Video Setting Medium 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 Aja Medium 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 Terus Itu Dua Oke Kita Lihat Hasil Efes Ketika Medium Tidak Mampu Atau Tidak Mencapai 60 Efes Setidaknya 50 Itu 50 Nanti Diturunkan Ya Itu Untuk Melihat Rasa Penasaran Kita Ya Jadi Terus Itu Masih Bisa Jangka Panjang Kita Jamin Kecuali Tidak Pernah Didupin Nah Itu Jadi Kalau Punya Lektor Sebaiknya Seminggu Sekali Atau Nggak Dua Hari Setidaknya Itu Didupin Jadi Kalau Denganggur Kalau Di Pegadian Itu Kadang Jarang Dipakai Itu Bisa Dilihat Untuk EPS 36 Ternyata RAM 5GB CPU 71% Masih Berat Banget Nah Kita Turunkan Aja Kita Nggak Berani Ini Di Medium Kita Setting Low Langsung Kita Setting Low Kita Langsung Setting Low Things Have Terima 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 karena mungkin teknologi PS5 warnanya juga hijaunya cerah banget bisa dilihat masih belum Oh 3637 Hai coba ini kenapa ya apa karena tadi kita buat game Battlefield 4 ini ini agak lama dulu ya nanti bisa sampai pertanian berapa dan ramnya 57% apa dia tidak tadi penggunaan PGA 8 enggak Mas bener Epos bukan PGA 8 ya Bukannya yang AMD Radeon ya itu penurunan fps ya kurang baik kayak gini masih kurang baik masih ngelag juga kita mau cari tahu ini sampai batas maksimalnya di-close dulu Mas ini sementara kita close dulu nanti kita perlihatkan ya ini sampai efeknya naik nanti Oke ya yang pes 2021 kita ulangi lagi ya karena tadi kita tidak masing-masing kita mau cari tahu ya nah walaupun ini namanya apa ignore itu jadi nah ini kita sekarang kita mainkan di best 2021 lagi dengan setting lu tapi tidak kita aktifkan rekordnya ya jadi tidak ada rekaman di sini ya nanti sampai berapa karena tadi tidak sampai 60 fps jadi kalau tidak sampai 60 fps itu atau 55 itu biasanya patah-patah nah ya teman-teman kalau stabil itu nyaman kalau di 60 fps jadi kita cari nyamannya Hai dan pembelian kita di unit komputer menerima juga di luar kota atau juga kalau di dekat sini bisa COD mungkin buat teman-teman yang mau beli tidak bisa datang ke toko kalau pasti kita bisa antarkan dan kita juga menerima perakitan PC gaming jadi eh mungkin akan kita jadikan PC gaming murah ya untuk second ya mungkin atau baru bisa dikatakan seperti itu di magelang itu ada sponsor berisik banget suara motornya mungkin dia lagi happy itu bisa dilihat ya teman-teman ya itu settingannya adalah lalu kita dekatkan nah wismas nah itu bertahan di 60fps untuk ramnya adalah dia adalah di 3,2 game speednya sama game speednya sama settingannya low di 720p 720p Hai di kameranya itu enggak bisa stabil masih ada ngeblur ini Hai cc sebentar semas hai 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 susah fokus ini susah fokus ya Hai Wessi selang-selang kira-kira didunggilang raja didunggipin rambler Hai nah oke langsung main mas ini kita memainkan tetapi tidak menggunakan record ya tadi sempat kita restart ya teman-teman ya jadi ada perubahan enggak ya dari fps-nya Hai lho tuh bisa ya terbukti 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 bahwa ketika Hai rekodnya dimatikan e-fessnya meningkat jadi kayak tadi betul 4 itu ngeleknya itu karena ada ada recording-nya juga Hai jadi ini tidak pakai rekod ya ini langsung itu bisa tembus di 60fps untuk pes 2021 dengan setting 720p ya teman-teman tuh kadang 262 itu bisa dilihat Hai sekarang kita tes ini ini di game yang lama namun masih asyik ya dimainkan di sekarang ini nih GTA 5 Hai tadi gameplaynya bisa dilihat nah dia adalah 30fps ya teman-teman nanti kita lihat permainannya dan Hai resolusi ini adalah menggunakan 720p ya masih sama seperti tadi tepat berapa fps itu bisa dilihat Hai settingan ya Hai resolusi 1280x720 eh nah itu ya video memori masih kurang itu masih maksudnya masih sisa biru berarti saja dengan weklang tunggaknya bisa masih bisa teksturnya ini ijo Mas ayo tapi masih masih sisa kalau mau dinaikkan masih bisa ya ini masih dapat bawaan standar ya kualitinya normal Coba dinaikkan Mas ke-hek Hai normal jadi Heiko jadi kuning Coba ya ini ke langsung ke-hek aja kita tesur aja yang di nganguk naikkan kan kan itu sudah mepet ya mendekati eh 2gb agak ngebur itu udah mendekati 2gb aku langsung aja Mas skip hai 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 kedua itu tidak penilai gameplaynya masih di 30fps ya teman-teman bisa dilihat itu adalah datanya dan RAM nya dia tidak sampai ketiga 3,6 untuk sepulnya tidak begitu tinggi dia adalah 33% Hai tuh bisa dilihat langsung permainannya itu tadi settingannya kita tes lagi Hai hati sudah bisa dilihat ya Hai nah itu intinya warnanya mentok kuning gitu ya di setelan Hek Oh itu bisa dilihat setelah Hai kita rancut dosis krisat weta ya Oke Hai 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 kelihatan ya nah diseliatannya kita lihatkan Hai CC CC Oke Langsung saja main di gamenya Nah itu bisa dilihat Efeknya kedepanan lumayan ya 30fps Tidak mengalami patah-patah Di GTA 5 Dan Itu RAM nya 3.7 Terus CPU nya dingin banget Dia penggunanya cuma sedikit ya 25 22% 21% Itu bisa dilihat Ini adalah Acer A314 Ini kameranya memang seperti ini ya teman teman Coba mas gerakkan mas Sampai jalan Coba kita lihat efek ledakannya Masih stabil di 30fps Oke Jadi karena Kalau di GTA 5 itu juga makan giga head nya ya teman teman ya Jadi kalau giga head nya kecil Misal 1 giga 1 giga head ya kurang ya 1 giga sorry Giganya ya giganya disuruhkan 2 giga lumayan ya Tapi tadi memperoleh setting and hack itu dapat 30fps Oke dalam hal ini Acer telah berhasil ya Di region 5 ya Menggunakan GPU Atiradion 535 2 giga Seperti ini hasilnya Dan RAM nya juga tidak begitu banyak Dia adalah cuma pemakan 3,7 giga Untuk presentasenya adalah sekitar 25% naik turun Don't be an idiot Get out of the way Get out of the way Get out of the way Get out of here Back the fuck now We bring it to him Move We're coming through We're coming through You shouldn't have been about You're not fucking mad What the fuck is this Wrong profession What do you got We got him with him Let's go Come on guys Ya internetnya sudah dapat disimpulkan bahwa Ini bagus ya Jangan maaf jika kameranya sering ngebur-ngebur Ini kurang Bagus ya Untuk recording Yang kamera ini Oke selamat menikmati Dan selamat memiliki ya Teman-teman ya Unit komentar maglang Stasiun linktop dan pc desktop Bagus Semua berkelas Mantap Salam teknologi Kita akan mencoba Mereview ini dulu Nah ini Dari aset amper 315 ya Ini dengan MP region 5 Nah ini kita akan mengetahui ya Tadi setelah kita melakukan Pengujian gaming PS4 ya teman-teman Tadi mungkin sekelas PS5 juga Karena PS 2021 Nah sekarang kita akan menguji Di kinerja kecepatan prosesornya ya Ini adalah Benchmarknya Nanti dapat berapa ya Untuk Cinebank R15 nya CB nya nanti berapa Dan nanti kita uji di Premiere Pro 2014 Nanti dapat berapa Angkanya Untuk Waktu Oke sekarang kita tes dulu Ini gak pake waktu Gak apa-apa mas Oke Satu Dua Tiga Oke kita lihat ya Teman-teman ya Kinerjanya dapat berapa Karena ini ada 8 CPU Ini seperti ini ya Teman-teman ya Itu bisa dilihat Kalau di Perbandingan Yang ada di Asus itu Yang Pengujian di Asus Dengan Intel Core i5 Gerasi ke-8 Dia adalah Kurang lebih adalah 500 Sampai Sekitar 600 Kadang 600 Ini Kalau di dalam Versus itu Adalah nilainya Lebih unggul ya Karena di seri Regen 5 dengan 2500 Itu adalah nilainya 57 Kalau di Asus I5 Gen 8 Adalah 47 Sekitar selisih 10% Lebih baik Coba kita lihat Hasilnya Itu bisa dilihat Untuk kinerjanya Dia adalah 100% 2,89 Dan Kadang sampai ketiga Tadi bisa dilihat Itu Untuk GPU-nya 3% Untuk memori-nya 3,0 Ini adalah Cross rendering-nya Kita lihat Hasilnya Kinerjanya Tepat 51 Yang kedua Coba Mas Dicek Karena Seperti ini Kadang Bisa naik Bisa turun Ya teman-teman Mungkin Juga tergantung Dari Kondisi fisik Produk tersebut Yang kedua Langsung Satu Bawah 2 3 Ini tadi Kedapatan 591 Yang sekarang Coba kita lihat Seri yang keduanya Bisa dilihat Dia diangka 3,05 2,0 Kadang 3,06 Jadi Kalau ini Misalnya naik Itu biasanya Kencang Ini kalau Omo GGH Misalnya sampai Ke 3,4 Karena ini Apturnya itu Kalau yang di Wacana itu Ada sampai 3,6 Tapi disitu Kadang 2,8 Kadang 3,0 Tidak mesti Tidak tertentu Kadang ini bisa Sampai ke 600 Jadi Bukan menjadi Patokan Ketika Dia dapat Nilai Berapa Tadi 591 Ini Kemungkinan Bisa turun Lagi Dan Kemungkinan Bisa naik Lagi Jadi Bisa Sampai Ke 600 Dan Kita Pernah Menguji Intinya Ini Sampai Ke 600 Berbeda Kalau di Asus Yang 4,4 2,0 Kadang Anehnya Kadang Dapat 350 Kadang Dapat 500 Lebih Nanti 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 Sampilkan Kalau Dinilai Pokoknya Ini Adalah Unggul Dari Intel Core 5 Gerasi Ke 8 8 250 U Sekitar 10% Nah Ini Bisa Dilihat Teman Teman Ini Ada Di Asus Ini Hasilnya Adalah 608 Tapi Ini Tidak Menjadi Patokan Dan Kadang Bisa Naik Juga Ini Adalah Dintel Core 5 8 250 U Di Asus 4 2 Bisa Ditonton Di Video Kita Sebelum Ini Kita Lihat Datanya Nah Disini Kadang Bisa Meningkat Sampai 619 Lektop Ini Nilainya Adalah Disaran Di Antara 500 Sampai 600 Kalau Dalam Analisa Persis Itu Bisa Dilihat Itu Adalah AMD Unggul Sekitar 10% Atau Angka 10 Karena Dia Angkanya Nilainya 57 Sedangkan Yang Ada Di Asus Yang Di Intel Core I5 C Kedelapan Dia Angkanya 47 Dalam Aral Ini Prosesor Mengungguli Dari Intel Core I5 8 250 U Yang Kita Uji Adalah Produk Dulu Pernah Kita Menguji Dari Asus Itu Adalah Referensinya Kita Akan Sekalian Menguji Di Premiere Pro Dan Kita Akan Uji Di Berapa Kecepatannya Untuk 225 Nanti Kita Akan Render Di Full HD Nanti Hasilnya Seperti Apa Kita Akan Pause Kalau Game Sudah Kita Usi Yang Tadi Teman Teman Tunggu Di Pertemuan Berikutnya Masih Ada HP Omen Dengan PGA RTX Dia Adalah Regen 9 Ngeri Yang Lebih Tinggi Dan Tunggu Juga Di Produk Yang Di Lacta Lenovo Juga Nanti Pokoknya Ada Yang Seri Di PGA Yang RTX 3050 Dengan Regen 5 Ini Kita Sudah Siapkan Di Premiere Pro Kita Uji Rendernya Itu Adalah Di File 225 Ini Agak Gak Begitu Jelas Karena Memakai HP Yang Penting Ini Adalah Ilmunya Teman Teman Oke Sekarang Kita Render Kita Lihatkan Gagetnya Sampai Berapa Kalau Tadi Angkatannya Cuman Sampai 2,9 Intinya Ketiga Coba Disini Sampai Berapa Dan Waktunya Berapa Oke Langsung 1 2 3 Nah Itu Bisa Dilihat Teman Teman Itu 225 Kita Lihat Gagetnya Juga Mas Gagetnya Tolong Diperlihatkan Ini Bisa Dilihat Dia Aptunya Masih Bisa Bertahan Di 2,8 2,85 Nanti Ini Waktunya Sampai Berapa Di 100% Dan RAM Bertahan Di 4,4 Diga Dan Tuto Rendernya Itu Yang Kena Itu Adalah Di GPU Satunya Yang Di Berapa Itu Yang PGA Delapan Itu Yang Di Bawah Yang Di Tawa Sendiri Kita Acungkan Ini Yang Di Atas Itu Adalah R5 30 535 Dapat Berapa 47 48 Hampir Satu Menit Itu Sudah Bisa Dilihat Itu Sekitar 50 Detik Jadi Untuk Render File 225 Dengan Full HD 1080p Dibutuhkan Sekitar 50 Detik Dalam hal Ini Kalau Ini Ditarungkan Dengan Apa Yang Seri Core i7 Kemarin Ada yang Seri Haki Dia Adalah Di Sekitar 40 Selisih Sedikit Pokoknya Dikomparkan Sendiri Kalau Ditarungkan Dengan Intel Core i7 Yang 7700 Haki Itu Mungkin Sekitar Berapa Detik 5 Detik Jadi Tidak Begitu Banyak Dalam hal Ini Termasuk Sukses Acer Telah Merangkai Di Seri Ini Dimasukkan Dengan Prosesor Vision 5 Termasuk Mumpuni Dan Harganya Terjangkau Di kalangan Masyarakat Dan Ini Merupakan Lektop Yang Sangat Menghibur Buat Kita Jadi Bisa Dilihat Hasilnya Teman Teman Kita Sudah Kasih Dua Alat Penguji Di mana Kalau Dipertanyakan Bagaimana Kalau Dipertarungkan Dengan Core i5 Genasi 8 Kita Ada Alat Tes Ini 5 Genasi 8 Kalau Dalam Wacana Itu Bisa Dilihat Untuk Unggul Seri Ini Tapi Ini Data Karena Ini Sudah Lama Ini Kita Langsung Ke data Aja Datanya Ini Kita Coba Uji Ini Relasi Ke 4 Dengan Core i7 Relasi Ke 4 i7 4 750 Haki Dari Up Sampai Berapa Itu 3,2 2,0 2,0 Sampai 3,2 GHz Yang seri Ini Yang seri Ini Adalah I58 250 H Ini Adalah Dari 1,6 Up Sampai Ke 3,4 Ini 3,2 Ini 3,4 Dan Ini TDP Nya Adalah 45 Watt Dia Lebih Tinggi Sedangkan Ini TDP Nya Adalah 15 Watt Lebih Rendah Jadi Kalau Mestinya Settingannya Dengan TDP Yang Tinggi Desainnya Terminal The Second Power Tinggi Lektop Nya Juga Besar Teman Teman Amper Besar Ini Sampai Ke Berapa 6,5 Ya 65 Mas Ya 65 Dan Ini Sekitar 3 3 Atau Berapa 3 25 Atau Berapa Ya Oke Langsung Saja Kita Mulai Ini Di Render Premiere Pro Dengan 225 Oke 123 Sudah Ya Bisa Dilihat Itu Adalah Clock Nanti Ditambahkan Ya Ini Detik Nya Berarti Berapa Detik Nanti Tambahkan Aja Tambahkan 5 detik Mas 5 detik Tambahkan Sita 5 detik Ini Karena Kita Sendiri Ya Nah Itu GHz Sampai Berapa Performanya Itu Dilihat Berapa Dia Sampai 2,35 GHz 100% Memorinya 4GB Terus GPU 0% Hardis Nya Dia 2% Sedangkan Disini Adalah Sampai 2,9 Hampir 3,0 Sudah Selesai Itu Berapa Dapat Berapa Tadi 45 Atau Berapa Ini Aduh Disi Satu Persatu Dilihat 45 45 45 Dan Ini Masih Jalan Jalan Oke Masih Selesai 52 Intinya Tinggi Yang Itu Coba Kita Uji Lagi Kita Uji Lagi Tadi Enggak Sempat Pengujian Yang Kedua Oke Rasa Kayak Asus ROG Republic Of Gamer Ini Yang Bikin Kelihatan Gahar Ya Teman Teman Gimana Sudah Dilihat Teman Teman Apakah Sudah Puas Itu Bisa Dilihat Sendiri Dari Hasil Yang Disimpulkan Ternyata Produk Itu Cocok Digunakan Untuk Game Yang Sekarang Dan Ketika Teman Melihat Benes Park Sudah Bisa Diputihkan Bahwa Apa Yang Dikatakan Data Yang Ada Di Versus Itu Ternyata Tepat Yang Berarti AMD Region 5 2500U Terjawab Sudah Dia Adalah Mengumpul Dari Intel Core I5 Gerasi Ke 8 Jadi Itu Bisa Dibunteri Ya Intel Core I5 Gerasi 8 Dikalahkan Dengan AMD Region 5 2500U Berarti Dalam Ini Suatu Yang Sangat Luar Biasa Oke Kemudian Untuk GPO Sudah Terjawab Sudah Dia Cukup Baik Tadi Datanya Sudah Dilihat Lumayan Memuaskan Untuk Game PES 2021 Dia Sampai 60 FPS Walaupun Dia Disettingan 720p Yang Lainnya Mengikuti FBS Bisa Teman Teman Melihat Sebelum Ini Videonya Apakah Laptop Ini Menjadi Laptop Menarik Di Masa Datang Jawab Laptop Dari Awal Tadi Dia Bisa Di Upgrade Sampai Ke 32 Giga Jadi Laptop Ini Ditawarkan Cukup Murah Di Harga Sekitar 8 Jutaan Anda Bisa Menikmati Laptop Ini Dan Bisa Digunakan Ke Masa Yang Akan Datang Unit Komoter Magelang Stasiun Laptop Dan PC 19 Mantap Salam Teknologi Untuk Harga Bisa Kami Tampilkan Di Link Ini Ada Di Tokopedia Salam Teknologi Mantap Terima